Selamat siang Dewan Judian Terhormat, serta kawan-kawan dari tim oposisi. Perkenalkan, saya Alda Degita Dewi, pembicara pertama dari tim pemerintah, akan menyampaikan definisi, kondisi saat ini, tujuan, mekanisme, serta argumen-argumen yang mendukung topik perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa kebijakan pembelajaran daring akan dipermanenkan. Sebelum itu Dewan Judian Terhormat, izinkanlah saya menyampaikan dua definisi kata kunci dari mosi ini, yaitu pembelajaran daring dan juga konsep permanen. Yang pertama, pembelajaran daring. Dewan Judian Terhormat, ini merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka dan menggunakan model interaktif berbasis internet dalam platform yang sudah disediakan. Yang kedua, terkait konsep permanen, ini akan dilaksanakan sejak masa-masa pandemi COVID-19 dan secara progresif akan dipertahankan dan dilaksanakan terus-menerus untuk ke depannya, seperti itu Dewan Judian Terhormat. Lalu, seperti yang kita ketahui bahwa kondisi saat ini, seluruh dunia sedang dihadapi dengan wabah yang sangat berbahaya, yaitu virus corona, seperti itu Dewan Judian Terhormat. Yang terhitung sejak awal tahun 2020, memaksa masyarakat dunia melaksanakan semua kegiatan mereka dari dalam rumah, termasuk proses pembelajaran. Selain itu, di sisi lain, dunia, termasuk Indonesia, sudah mulai mencanangkan berjalannya revolusi industri keempat yang pada akhirnya memaksa masyarakat mereka, mau tidak mau, suka tidak suka, harus siap menjalankan kehidupannya bersahabat dengan teknologi. Maka dari itu, sebagai pemerintah, kami memiliki tujuan untuk tetap menjamin warga negara kami mendapatkan pendidikan yang beda dalam masa-masa pandemi seperti ini, serta mempersiapkan mereka untuk dapat bersaing di dunia modern yang bersahabat dengan teknologi, seperti itu. Untuk mekanismenya, Dewan Judian Terhormat, kami akan menggunakan pendekatan berbasis kecerdasan buatan untuk para pelajar yang membutuhkan proses praktikum dalam pembelajarannya, sehingga pembelajaran akan tetap berlangsung walaupun dilakukan dengan sistem daring, seperti itu Dewan Judian Terhormat. Selanjutnya masuk ke poin argumen yang pertama terkait urgensi dan juga fleksibilitas, dan yang terakhir tentang sebuah proses pembiasaan. Yang pertama, mengapa musim ini sangat penting untuk diimplementasikan? Karena saat ini seluruh dunia sedang dalam kondisi pandemi dan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus terus berjalan, sehingga kebijakan ini sangat penting untuk dilaksanakan. Yang kedua, terkait fleksibilitas. Ini sangat fleksibel karena proses pembelajaran daring tidak terbatas waktu, sehingga dapat dilakukan kapan saja, serta dalam pembelajarannya siswa mendapatkan dukungan psikologis dari keluarganya, sehingga akan membantu manajemen coping-nya menjadi lebih aman, seperti itu. Yang terakhir, ini merupakan sebuah proses pembiasaan untuk mempersiapkan pelajar yang siap untuk bersaing di masa depan bersahabat dengan teknologi, seperti itu Dewan Judian Terhormat. Berdasarkan argumen-argumen tersebut, kami saat ini sangat percaya bahwa ini sangat penting untuk diimplementasikan dan infleksibel, serta sebuah proses pembiasaan, sehingga kami tetap setuju bahwa Dewan ini harus melaksanakan pembelajaran daring secara permanen. Saya tutup kasus saya, terima kasih.